Magnus Carlsen berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia setelah hari ini sukses mengelakkan ETM Bakro dalam 39 langkah. Dia nantinya akan berhadapan dengan Jan Christophe Duda yang sukses menyingkirkan Fidit Santos Gujrati. Di tempat lain, wakil Rusia Vladimir Fedosev juga berhasil mengincakan kaki di semifinal setelah menang atas wakil Iran Amin Tabatabai. Di sini saya akan mereview kemenangan Sergei Karyakin yang berhasil menyemakan kedudukan dengan Sam Shanklin setelah menang dalam 36 langkah dan memaksa permainan memasuki babak tambahan. Game antara Karyakin melawan Sam Shanklin terjadi dalam pembukaan French Defense. Dan kemudian di langkah kedua, Karyakin memainkan langkah yang tidak biasa, D3. Dibalas D5, Kuda dikembangkan, Kuda F6, dan Kuda F3. Setelah gajah E7, G3. A5, gajah Fianseto, A4, dan A3. C5, Karyakin Rokade. Kuda C6, benteng E1, menekan Raja, jadi Raja juga Rokade. E5, mengusir Kuda G7, diikuti Kuda Mundur. Dan setelah B5, di langkah kedua belas, Karyakin mulai menyerang. Dia memainkan H4. Bersiap H5. Gajah B7, lalu H5. H6, gajah F4. Setelah menteri B6, menteri D2. Benteng C8, dan G4 memaksa menteri harus kembali. Diikuti Kuda G2. Benteng A6, memberikan perlindungan tidak langsung terhadap sayap raja. Tapi Raja H1, memberi tempat bagi benteng menekan raja. B4. Sam Sengklan berusaha melakukan serangan balik di sayap menteri. Tetapi ini sama sekali tidak berarti banyak. Benteng G1 dipilih. Kuda F8, lalu pion makan pion. Pion makan, dan kemudian D4. Mengunci senter, memastikan tidak ada serangan balik dari sana. Kuda A5, G5, kuda C4, menteri mundur. Lalu pion makan, gajah makan, dan B3. Gajah makan gajah, menteri makan, dan gajah mundur. Membuka tekanan benteng. Di sini pada langkah ke-26, sebuah blunder terjadi. Sam Sengklan mendorong Atika. Ini memberikan karyakin kesempatan melepaskan serangannya. Yang didahului oleh pengorbanan benteng skak. Raja makan, kemudian kuda G4, mengancam serangan skak mat. Yang jika diabaikan misalnya dengan pion makan pion melakukan forking, menteri akan ke H6 skak. Raja G8, lalu kuda skak, ini harus di respon dengan pengorbanan menteri. Pion makan, dan skak mati langkah berikut. Melihat hal ini, Sam Sengklan tidak punya pilihan lain kecuali mendorong F5. Memberikan ruang bagi raja melarikan diri. Tapi kemudian pion makan and passan, sekaligus royal form. Menteri makan pion, kuda makan, dan Sam Sengklan sudah kalah. Tapi dia masih melanjutkan dengan pion makan pion melakukan forking. Menteri G5 skak, raja menyingkir, lalu H6 mengancam serangan skak mat dalam satu langkah. Jadi kuda G6, kuda ke H4. Kalau kuda makan kuda, skak mat terjadi. Sebab itu, pion makan benteng promosi menjadi menteri dimainkan. Tapi, menteri makan kuda skak. Dan sesudah raja melarikan diri, menteri kembali skak, memaksa raja naik ke D6, ditutup dengan menteri D7, skak mat.